Pemisah pasar modal Indonesia telah memberi kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Meski melemah 18 persen sejak awal tahun, pasar modal Indonesia masih tumbuh dengan peningkatan transaksi tertinggi di ASEAN. Melalui momentum 43 tahun pasar modal Indonesia, OJK bersama SRO berupaya meningkatkan optimisme untuk capaian pasar modal Indonesia yang lebih besar terhadap ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan harapan pasar modal Indonesia akan terus berkembang dan maju bagi Indonesia. Meski IASG masih melemah sekitar 18 persen di masa pandemi, namun pasar modal Indonesia berhasil meraih capaian positif dan kinerja tertinggi di antara bursa ASEAN. Dampak pandemi relatif tidak menurunkan minat investor bertransaksi saham dengan peningkatan transaksi harian sejak Maret hingga Juli 2020, meningkat 82,4 persen dari bulan Maret sebanyak Rp51.000, mencapai 93.000 investor pada Juli 2020. Artinya berada di atas rata-rata investor aktif retail sejak awal 2020 sebanyak 65.000 investor. Sementara rata-rata nilai transaksi harian mencapai Rp7,67 triliun per hari hingga Juli 2020 dengan total rata-rata frekuensi dan volume transaksi perdagangan mencapai 537.000 kali dan 7,9 miliar rembar saham tertinggi di kawasan ASEAN sejak tahun 2018. Terdiri oleh respon pasar terhadap pandemi COVID-19 dan hal ini terjadi di mayoritas bursa efek global. Adapun di tahun 2020 ini, level terendah indeks harga saham gabungan terjadi pada tanggal 24 Maret, yakni di level 3.937 atau turun minus 37,5 persen dibandingkan penutupan tahun 2019. Namun, puji syukur pada Jumat 7 Agustus 2020, indeks harga saham gabungan dapat kembali meningkat ke level 5.143 atau naik 30,6 persen sejak level terendah. Sementara dari sisi suplai hingga 10 Agustus 2020, terdapat 35 saham baru. Ini juga capaian tertinggi di antara bursa ASEAN, kemudian hingga Juni 2020 ada 45 produk exchange traded fund di bursa efek Indonesia yang juga menjadi tertinggi di bursa ASEAN. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso juga menyampaikan investor tidak perlu takut melakukan investasi di pasar modal. Ia memastikan terus melakukan perbaikan dalam reformasi pasar modal, termasuk mempercepat perizinan melalui penyempuran infrastruktur, penguatan pengawasan, hingga penegakan hukum. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta